assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod busit di tahun 2024 ini ya teman-teman nah untuk mod yang akan hadir di tahun ini atau entah di bulan ini ya atau yang akan ada ini adalah mod jetbus lima dream coach yang menggunakan mersi 1626 dari Mas Muhammad Nasir ya Hai nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like komen share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke disclaimer dulu ya saya itu mendapatkan gambarnya ini dari Mas Muhammad Nasir ya dan untuk masalah harga itu bisa ditanyakan kepada MNR ya atau adminnya dari Mas Muhammad Nasir dan bagaimana mekanismenya silakan ditanyakan saja ke adminnya untuk video gameplay di busitnya itu bisa melihat di channel Youtubenya Mas Nasir untuk link videonya nanti saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman oke pertama-teman disini ada jetbus lima DC ya disini pulisannya di pas ya karena ini dream coach jadi untuk penyusunan kacanya itu ada dua tumpuk yaitu yang di atas dan dibawah untuk modelnya disini menggunakan mercy ya bisa dilihat di sini ada mercedes-ben lalu untuk yang lainnya di bagian belakang tenunya ada toiletnya jadi di depan ini full sleeper dibelakangnya juga ada toiletnya jadi seperti itu ya untuk lampunya disini standar ya standar jetbus lima ya untuk lampunya karena modelnya seperti ini jadi ya kita nggak heran lagi untuk lampu jetbus lima seperti apa dan untuk bedanya dari jetbus lima yang SHD itu tipis ya melan bedanya cuma di kacanya aja di sini kaca terus untuk selendang ini ya itu kayak nyambung gitu ya dari sini lalu nyambung ke belakang sini nah kalau punya nya sinar jaya yang jetbus lima SD itu untuk selendangnya kayaknya seperti ini juga ya atau nggak ada selendang ya malah kayak custom gitu ya untuk sinar jaya itu karena untuk pelanginya itu letaknya di atas ya di atas sini terus disininya kayak kosong ya nggak ada boomerangnya seperti ini ya kalau nggak salah oke kita lanjut ke gambar yang kedua nah ini dia untuk detailnya disini ada portnya ya port buat entertainment di bagian sleepernya untuk lover AC nya standar jetbus lima yang terbaru jadi sudah seperti ini keren banget ya ini ketika bagasinya dibuka seperti ini tuh mantepal dan kita lanjut kita akan cari gambar-gambar yang baru ya kayak modelnya itu berbeda dengan jetbus lima jaya yang SD standar ini dia untuk detail affordnya mantep ya Oh ya untuk bagian bodinya itu jetbus lima DC yang ini karena saksinya 1626 itu jadi setara FHD ya orang lebih kalau SHD itu nggak mungkin karena untuk 1626 1626 itu paling mentok MHD ya nah ini dia untuk sleepernya cabin sleepernya seperti ini ini sesuai di dunia aslinya ya ada dua tangga terus disini kamar yang bawah dan disini kamar yang atas tuh yang saya suka detailnya itu mantap ya sekarang itu mod dari Mas Nasir itu lebih ini lebih ini lebih berinovasi lagi gitu ya inovasinya itu seperti apa nanti saya jelaskan ya kalau detailnya dari dulu itu detail banget ya sampai sekarang jadi ya seperti inilah untuk modnya ya nah ini dia untuk apa tadi itu Oh ini nah disini terdapat skat ya jadi skatnya ada di depan dan untuk kursi drivernya seperti ini standar ya terus disini ada juga etol ada antena ini ciri khas dari M&R seperti yang double decker kemarin itu juga ada antenanya dan tidak lupa disini terdapat ini ya kayak sepion untuk mengawasi sopir jadi ada mantap detailnya nggak dilupakan di bagian atas ada tulisan Nadewutro yang sangat detail sekali ya disini lalu tak lupa untuk ornament untuk Dream Coach itu seperti ini tuh keren banget ya ini ada tiga dan juga ada lampu ambilnya gitu ya kayak lampu ala-ala gitu tuh jadi mantap disini juga ada kursi kernet ya ini kursi kernet atau apa ini dan kita lanjut ke gambar selanjutnya nah ini dia untuk bagian depannya ini menggunakan Mercy 1626 ya OH 1626 lalu untuk sepionnya masih standar sepion wiper atas juga ada tuh mantap banget ya kita lanjut ke gambar yang selanjutnya ini detail dari lampu depannya saya rasa standar ya standar dari M&R itu seperti ini jadi detail tuh kayak apa ya lampunya ini bener-bener dibikin detail banget ya tuh bisa teman-teman lihat ada garis-garisnya gitu keren dan ini dia untuk tambahan dari Jetboost 5 ya itu ada chrome di bagian tengah sini di atasnya plat nomornya ada chrome-nya gitu ya ini logo dari Mercy seperti ini dan tak lupa untuk strobo di bagian dalamnya gitu ya nah ini dia untuk bagasi ketika dibuka bagasinya itu dibukanya tidak langsung sejajar satu gitu enggak namun ini dibukanya itu walaupun terbuka semua itu penyusunannya itu tidak ini ya tidak rata jadi lebih detail gitu ya karena kan crow itu enggak mungkin kalau buka bagasi itu langsung semuanya kan enggak mungkin jadi ini dibikin nyata misal satu 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 gitu ya jadi lebih mantap dan juga realistis karena ini 1626 jadi untuk stasisnya sudah spaceframe jadi sudah tembus ya namun tidak bisa dibuat motor ini maksimal ini ya kayak paketan gitu ya jadi kayak koper-koper itu bisa ini dia gambar yang seperti yang gambar tadi ya nah ini dia kenapa sih kalau Mas Muhammad Nasir itu sekarang modnya beda ya selalu berinovasi ini dia di sini ada semacam detail mesin ya mulai dari kapasin belakang yang bisa dibuka terus ada kapasin samping lalu di sini entah ya ini apa ya kayak adblue mungkin ya nah ini dia kayaknya adblue ini untuk bisa dibuka jadi lebih detail gitu ya ini dia untuk mesin dari bagian samping jadi lebih mantap ya jadi mesinnya tiap stasis itu berbeda teman 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 jadi misal stasisnya ini kan menggunakan mercy jadi mercy itu disesuaikan dengan stasis mercy misal kemarin jet boost 5 volvo b11r nah stasisnya atau mesinnya itu menggunakan model yang b11r jadi berbeda-beda gitu ya ini dia untuk detail mesinnya ini sangat mantap sekali untuk mesinnya mesinnya beda banget ya dengan yang kemarin karena kemarin kan volvo volvo aja udah detail apalagi yang mercy seperti ini nah karena ini agak gelap jadi kurang begitu kelihatan ya jadi ya seperti inilah kurang lebih dan yang saya suka itu mas mau batasnya tidak melupakan dari detail kecil ya yaitu semacam hidrolik untuk kap mesinnya jadi seperti ini ya tuh mantap banget ini oke kita lanjut ke gambar yang terakhir nah gambar yang terakhir ini adalah gambar dari aki dan juga perkakas ya jadi lebih detail banget ini misal kanan kiri depan belakang terus luar dalam ini bener-bener detail tuh keren banget ya nah ini dia gambar berikutnya tuh ada 1626 nya juga main art lalu untuk mesinnya detailnya seperti ini tuh detailnya enggak kaleng-kaleng ya jadi sangat mantap sekali tuh pokoknya mantap pol ini dia untuk cabinnya untuk cabinnya seperti ini tuh ada mercy nya avodnya disini lebih rapi gitu ya tuh keren banget detail-detailnya penataan tombol juga detail mantap rapi kita lanjut oh ini ternyata gambar yang terakhir ya nah untuk informasi seputar modnya ini itu kalau menurut saya ya atau sepertinya ini sel ya jadi untuk masalah harga terus bagaimana cara pemesanan ya itu bisa ditanyakan kepada admin mnart gitu ya dan untuk semacam triangle gitu ya itu kayaknya bakalan tinggi banget karena ini kan detail ya jadi temen-temen bisa menyesuaikan sesuai spek HP nya temen-temen jadi seperti itu ya oke terimakasih banyak yang udah menonton sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf agar kata saya Fabrice TN Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musik mania